Intro Vokalis band drive Anji ditangkap tim Polres Jakarta Barat Usai lima hari pasca ditangkapnya musisi Anji di studio rekaman miliknya Nisi Bubur Polres Jakarta Barat menyita sejumlah peran bukti di dua lokasi berbeda yakni di perumahan Cibubur dan di wilayah Bandung, Cowarat Peran bukti tersebut diantaranya 30 gram ganja, eksatrat ganja, kertas speaker tempat penyimpanan ganja biji-biji ganja dan sebuah buku hikayat pohon ganja Menurut pengakuan Anji, barang haram tersebut didapatkan melalui situs luar negeri Amerika Serikat dengan menggunakan akun ID seseorang yang kini sedang dipuruh pihak kepolisian bekerja sama dengan cyber Kepada polisi Anji mengaku telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak September 2020 lalu Dirinya terpaksa menggunakan ganja untuk menjalani profesinya sebagai seniman agar lebih rileks Cek urin yang sudah kita lakukan positif Ya Positif THC Ya Anji pun meminta maaf kepada keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia Atas keterlibatan dirinya dalam narkotika Ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun Anji dijerat pasal 112-127 tentang narkotika dengan zaman 24 hingga 12 tahun penjara Terima kasih